Meskipun dengan tempat seadanya dan bau tidak sedap, terlihat para pemulung, pelajar, dan warga sangat antusias mengikuti upacara 17 Agustus, di mana upacara ini dilakukan di sekitar tumpukan sampah TPA Pakusari. Upacara bendera ini memang dilaksanakan dengan konsep unik untuk menemukan rasa kinta tanah air atau nasionalisme di kalangan para pemulung. Sehingga rasa patriotisnya tidak hanya diajarkan di bangku pendidikan saja. Menurut koordinator TPA Pakusari Dina Selingkungan Hidup, Muhammad Masbud, pelaksanaan upacara di TPA ini sebenarnya memang tiap tahun dilakukan. Namun kali ini lebih marah karena bendera raksasa ukuran 15 x 9 meter dikibarkan di tiang setinggi 45 meter, di mana di tengah lapangan sampah yang sudah diratakan dengan tanah. Bisa dengan upacara ini selain menanamkan nasionalisme dan juga memberikan semangat kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita jaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, melainkan mengelola sampah. Karena membuang sampah itu sama dengan memindah masalah. Jadi kalau selesai di sana, di sini tetap menjadi masalah. Sehingga inilah TPA yang masih bisa beraktifitas, bisa mencari rezeki, juga bisa menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara kita Republik Indonesia. Upacara bendera yang cukup monumental ini tentu sangat ditanggapi positif oleh para peserta. Keunikan. Keunikan, karena bisa berkumpul dengan para pemulung, bukan cuma bagian kawasan biasa saja yang hanya bisa melaksanakan upacara. Pernah nggak sebelumnya upacara dengan bendera besar kayak gini? Belum pernah. Sangat bangga. Bangga ya. Ada apa-apa yang khusus nggak buat Pak Presiden misalnya? Ya, bahwa Pak Presiden, jangan anu, gimana ya? Di sini juga, jangan melupakan para pemulung di sini juga melakukan upacara. Dari Jumbar, DKAJ Jumbar 1 TV melaporkan.